Apa hukumnya jual beli dengan sistem COD di Shopee? COD mau dimanapun, bentuk COD-nya, kalau bentuk COD-nya, dia hanya menjelaskan spek. Saya jual handphone merek ini, kemudian speknya begini-begini, jenisnya ini. Dan si merchant tidak memfotokan barang yang dia jual, hanya dummy saja. Cuman penjelasan speknya ada. Ini dinamakan be-ud-dain, jual beli dain, yaitu mafid zimmah, tidak be-u'ain. Maka bila pembayarannya nanti berarti berpisah dari majlis, uangnya juga dain. Dain dengan dain sepakat para ulama hukumnya haram. Tapi kalau anda mengerti syariat Allah, ketika anda menjualkan anda sebagai merchant, anda mengatakan saya jual kepada anda adalah handphone n10 email-nya kode bacakan. Itu kan tidak ada dua ya. Itu namanya be-u'ain. Berarti barangnya sudah tertentu. Uangnya bisa nanti diambil. Konsekuensinya apa ini? Kalau be-u'ain tadi, N10, kemudian speknya dijelaskan, tanpa menyebutkan nomor serial number produksi, serial number produksinya atau email, maka walaupun tidak ada, bisa menjadi tanggungan anda. Sudah bisa dijual. Ada pun kalau email saya katakan, berarti dengan transaksi tadi, walaupun belum dibayar, ini tidak bisa saya jual ke orang lain. Karena ini sudah saya jual. Ya. Seperti itu. Yang pertama haram, yang kedua halal, sama-sama COD. Paham? Ya. Dia halal tergantung bagaimana cara si penjual menjualkannya. Kalau dia mengatakan, yang ini saya jual. Ya, saya beli. Pembayaran nanti, Ustadz. Ini bukan milik saya lagi. Sudah berpindah kepada dia, tapi belum dia terima. Saya tidak boleh menjualkan ke orang lain. Jelas. Itu konsekuensinya. Ya. Kalau ini boleh COD-nya seperti ini. Tapi kalau saya katakan, saya ada stok handphone N10. Ya. Kondisi bekas. Saya jelaskan speknya Android segala macam. Ya. Lalu dia katakan, saya beli, Ustadz. Walaupun saya ada ini. Ini saya tidak wajib menyerahkan ini kepada dia. Yang penting sama speknya. Paham? Setelah saya mengakatkan itu, ini saya boleh. Lalu beli ada stok. Bagus. Saya mau beli. Dengan harga lebih tinggi. Saya jual gak ada masalah. Karena yang tadi, Fizimah. Dalam tanggungan itu dinamakan dengan Be'ud-Dain. Maka kalau Dain, uangnya Dain, jadi Gharaw. Tapi kalau barangnya tertentu, Ain, uangnya Dain, tidak ada masalah. Kalau saya tidak salah, saya pernah menjelaskan disini tentang jual beli salam. Masih ingat? Oh ini anak baru, gak tahu dia. Yang semester 2 masih ingat? Di waktu itu sama satu pun gak ada yang bisa jawab. Ada namanya Be'ud-Ain. Ada Be'ud-Dain. Ain itu barang tertentu. Dain dalam tanggungan atau bahasanya hutang. Seperti apa Be'ud-Ain? Be'ud-Ain itu, kalau ditunjuk atau saya sebutkan spesifikasi khusus. Atau saya fotokan. Saya mempunyai ada buku harta haram di rumah orang tua. Tidak ada. Ada buku baru metode ijtihad muamal kontemporal. Ada. Saya katakan siapa mau beli ini saya fotokan. Ya. Tapi disini ada? Tidak ada. Ini jual beli hutang atau tidak? Hah? Hutang atau tidak? Hah? Astagfirullah. Tidak. Karena itu sudah saya jual ke anda. Saya jelaskan speknya. 342 halaman. Nah. Kemudian soft cover. Isinya tentang bagaimana pengantara ijtihad pada saat proses ijtihad. seorang mujtahid mengeluarkan hukum masalah kontemporer. Dalam masalah muamalat. Dan dengan bercontoh yang banyak. Yang contohnya merujuk ke buku harta haram. Itu kan dengan spek. Anda kan enggak lihat kan ya? Tidak kan ya? Itu namanya. Kalau saya tunjuk yang itu namanya bayi mu'ain. Itu sudah punya anda. Karena akad itu tukar-menukar. Ya. Dan perpindahan ke pemilikan. Ketika saya akad kan itu saya jual berpindah ke pemilikannya kepada pembeli. Ketika saya hanya mengatakan. Saya jual kepada anda buku. Motode ijtihad mu'amalat kontemporer. Satuannya harganya sekian. Saya mau beli. Fulan, 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 fulan. Itu tidak ada sekarang sama saya yang mau dibeli itu. Tapi dengan spek. Bukan seperti tadi saya tunjuk. Yang ini saya foto. Kalaupun saya foto ini dummy nya. Bukan yang ini yang saya jual. Bisa dipahami? Hah? Bisa. Pelan-pelan ya. Sudah dua kali saya datang ke sini. Me'udin, me'u'ain. Belum anda paham juga. Insyaallah yang ketiga datang. Saya marahin lagi. Sudah tiga kali datang gak paham. Me'udin. Ini dasar antara me'u'ain, me'udin. Karena ini asasnya nanti kepada COD-COD tadi yang online. Dan asas dari, dasar dari jual beli salam, jual beli istisna. Mesejah. Mereka.